intro dulu weh udah ngerin guys iya kau halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya sama saya si tenisin deso gimana kabar sobat semua baik baik saja ya oke menemani sahur kali ini kita akan bahas hp google pixel 3a jadi tadi siang itu di saat saya itu lagi pengen nyantai pengen gak mikir pengen gak nyarpis dulu dateng lagi tamu bawa hp ini lalu minta tolong kepada saya untuk memindahkan kamera ini ke dalam mesin hp nya jadi beliau itu beli kamera atau modul ini via online dan copotan ori ya nah beliau cerita ini hp miliknya kamera depannya itu ngeblur padahal di kacanya itu gak ngembun gak ngapa tapi ngeblur dan terasa seperti apa ya brightness gitu ya pokoknya ada noise atau segala macemnya lah pokoknya kurang jernih nah ini yang jadi kepikiran untuk menuju ke mesin kita mesti buka dulu LCD wow ini resikonya amazing guys teman-teman bisa lihat jika salah saja dalam pencopotan saya harus siap nombok dan ganti harganya amazing saya putuskan ya sebetulnya saya lagi gak pingin ya untuk ngerjain hp nyarbis hp tapi terus dateng jauh-jauh mau nolak gimana ditunggu pula waduh akhirnya udahlah demi konten saya bisa upload di sahur saya kerjakan walaupun saya niatnya bantu tapi kalau nombok jelas saya yang perlu dibantu oke lah teman-teman kita langsung saja jadi tahapan untuk buka LCD yang AMOLED OLED itu tentunya kita pelan-pelan sedikit sedikit saja yang penting kita buka ruangan dulu kalau sudah agak terbuka kita sisipkan plastik mica sambil bantu pemanasan lalu kasih cairan minyak kayu putih atau thinner intinya di bagian pinggir-pinggir saja nah ini biasanya saya tidak gunakan skop nah ini untuk menjaga keamanan saya gunakan skop karena wah gak lucu ya niat bantu malah saya yang perlu dibantu oke ini sambil terus ya tiap pinggirnya saja gak usah seset bagian tengah sangat berbahaya tentunya kita harus seperti di awal ya LCD bagus ya harus bagus tidak boleh kata nompel baret ya itu penuh resiko resiko ya oke yang penting bismillah ya ini aturan saya itu tidak ngarep yang yang mumet-mumet nah ini gampang tapi wah resikonya bikin pusing kan istilahnya gampang ya kita tinggal nyopot aja LCD copot kameranya kita ganti namun ah sudahlah resikonya gak gampang oke jadi ini alhamdulillah sedikit-sedikit aja sambil dibantu dengan hair dryer boleh atau solder juga boleh bukan solder blower ya sampai ngomong solder oke ini sudah terangkat kelihatannya dan nah ini ini tiba waktunya ya deg-degan saya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah masih muncul gambar ya aduh ini kita tes ya mudah-mudahan sih , tidak terjadi cacat ya oke ini kelihatannya untuk tampilannya alhamdulillah ya tidak ada tompel sedikit pun dan ini berjalan dengan lancar amin amin oke kita langsung saja menuju ke bagian mesin ya ya ini saya matiin dulu ya jadi untuk di google pixel itu memang rata-rata seperti ini ya bongkar ke mesin mengangkat lcd ya ini saya melihat bautnya hanya satu ya untuk di penguncinya dan solasinya sudah saya lepas dan ini lcd originalnya tadi saya sudah screenshot ya harga lcd original di toko online sekitar 1,3 hingga 1,4 ya padahal ini harganya berapa ya saya kurang begitu ngerti harganya ini berapa oke kita coba buka baut-bautnya ya jadi beliau ini hp google pixel ini menggunakan baut kembang bukan baut baut yang plus ya yang kayak android seperti biasa jadi kayak nokia kita menggunakan obeng kembang ya ini banyak sekali bautnya dan kita lepaskan 1 1 wow ya jadi jujur li seharian tadi tuh saya tidak ngarep atau nyerpis apapun ya selain ini ini pun saya nekat ngambil resiko ya tentunya demi konten ya untuk sahur jadi ya sepadan tidak tentunya ini tergantung kita ya kalau kita yakin bisa ya insyaallah bisa ya jadi beliau atau tamu ini kan jauh-jauh nunggu pula ini proses saat saya tumbong gar hp ini ditunggu ini teman-teman kadang tuh kondisi ditunggu customer itu lebih lebih menyiksa ya dibandingkan ditinggal kalau ditinggalkan lebih nyantai relax kalau ini ditunggu resiko di depan mata dan alhamdulillah ya semua berjalan dengan baik jadi setelah bautnya kita lepaskan semua kita tinggal angkat ini frame bagian tengah dan kalau saya lihat memang bit quality untuk di google pixel lumayan amazing coba kita tengok ya untuk di bagian mesin ini kok kayak masih ada yang ganjal oke pelan pelan saja gak usah buru buru karena pemilik lagi nunggu juga sabar oke wow ini frame bagian tengah kalau saya pegang ini banyak bagus kualitasnya lalu amazing untuk di bagian mesin perhatiin konsepnya jadi memang kita bisa lihat ya dalemannya oke ini kamera yang dibeli sama beliau via online bilangnya ini copotan ori dan ini yang akan kita ganti kasusnya mudah cuman kita copot kamera yang sudah rusak diganti yang baru atau yang ori yang copotan tapi menuju ke arah situ lumayan beresiko oke kita lepaskan konektor lalu pokoknya yang terhubung di bagian mesin kita lepaskan dan kalau saya lihat ini memang konsepnya menarik untuk di Google Pixel ini konsep di mesinnya itu sangat elegan untuk mesinnya juga saya lihat tingkat ketebalan itu ya 1112 hampir mirip dengan Sony ya ini kita coba angkat pelan-pelan dan wow amazing nah ini kamera depannya padahal kalau saya lihat ini kamera depan yang ngeblur ini belum pernah dibuka ya gak tahu kenapa awalnya bisa ngeblur tapi bilang pemilik ya semenjak beliau beli hp ini kan dalam keadaan seperti itu ya minus kameranya ngeblur lalu dibelikan yang ori copotan oke ini pelan-pelan untuk nekennya ya jangan sampai terjadi bunyi kerk dan kita panik itu apa oke lalu kita kencangkan ya jadi di mesin ada satu baut oke ini sudah kita pasangkan untuk modul kameranya lalu kita akan pasang frame bagian tengah ya nah ini ada seperti konektor ya wah ini mesti kita lepas ya kalau gak dilepas susah kalau hanya kita tutup frame tengah berharap dia nyatu konektor nya itu juga belum tentu ya yang ada malah ganjal ini kita lepaskan aja lalu kita akan pasang secara manual ya ini sih kelihatannya untuk sensor proximity ya atau infrared ya intinya ya ini kita pasang secara manual nah seperti ini lalu kita presisikan lagi ya oke nah ini kelihatan sudah rapi nanti kita tinggal kencangkan baut-bautnya namun kita akan cek dulu ya saya pasang dulu untuk LCD nya kita akan pastikan modul kamera yang sudah kita pasang apakah masih tetap ngeblur atau sudah hilang karena biasanya ngeblur itu memang faktor dari modul kamera yang rusak dalam ya entah itu karena ada apa ya istilahnya pemuaian karena keringat atau karena air ya itu bisa terjadi oke kita nyalain dan wah ini ada polanya saya mesti manggil pemilik nih saya gak tahu ini polanya apa kita akan lihat oke terima kasih pemilik saya panggil dan sudah buka polanya dan ya kita akan coba kameranya bismillahirrahmanirrahim kita akan pastikan dulu ya nah ini modul yang lama jadi untuk kamera oh apa ini oh first close ya kamera depan ya oh alhamdulillah ya ini kondisi sudah pulih untuk kamera depan dan ya jadi intinya teman-teman jika nyopot LCD yang original lalu AMOLED ataupun OLED konsepnya itu nyopotnya pinggir saja ya nyesetnya itu di pinggir saja tiap kelilingnya jadi jangan sampai ke tengah-tengah lalu yang kedua poin pentingnya itu panasi ya panasi heartrier ataupun flower tapi jangan terlalu panas lalu yang ketiga jangan lupa cairan cairan itu bisa minyak putih minyak telon atau bahkan thinner ya kalau untuk LCD AMOLED itu aman kita semprotin thinner karena dia dipastikan tidak akan masuk ke dalam ya oke ini saya kencangkan dan jujur saya niatnya membantu ya saya walaupun ini sangat beresiko tapi beliau sudah datang jauh-jauh untuk ya mempercayakan saya untuk menggantikan modulnya tentunya bagaimana padahal saya lagi mau rebahan istilahnya lagi mager tapi ya sudah sudah terlanjur datang terus saya mau nolakkan tidak mungkin namun Bismillah dan Alhamdulillah sudah dan ini kita pasang kembali untuk dipenutup konektor LCD lalu kita tambahin isolasi supaya lebih rapi oke ini sudah kondisi saya lim lalu kita pasang lagi ya ini kita karatin ya jadi untuk beberapa kasus kamera ya itu bisa jalur bisa modul namun jika teman-teman dapati kasus hp apapun dia ngeblur untuk kameranya itu sudah bisa dipastiin modul kameranya yang rusak ya ganti saja tapi kalau teman-teman dapati kasus kamera bermasalah kamera tidak dapat terhubung segala macam itu jarang di modulnya itu kebanyakan di jalur ataupun di software atau programnya atau bisa jadi adanya tingkat korosi di komponen oke misi selesai jadi ini saya masukkan lagi untuk kamera yang lama mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya bang tekso kira-kira kayak gitu membayar berapa dari awal saya kan sudah sampaikan ya saya membantu tentunya seperti biasa simbiosis mutualisme artinya ya saya bantu asal dikontenin buat pembelajaran saya tidak pasang tarif ya namun untuk kasus ini jujur jujur li lagi jadi karena ini ada pertimbangannya resiko ya saya memberanikan diri kalau pemilik tanya ongkos berapa saya suruh belikan rokok aja ya kurang lebih 50 ribu oke itu saja semoga bisa bermanfaat terima kasih bye bye assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh